Saya berada di tengah-tengah perkubunan sawit yang berwawasan lingkungan bersama dengan The Famous, Pak Hasin. Beliau adalah Presiden Direktur, Pak, ya? Presiden Direktur dari PT Pacific Agro Sentosa dan Mr. T dari Komisaris, ya, Pak, ya? Pak Hasin, bisa ceritain sedikit, gimana nih awalnya bisa sampai ada alam yang begini sedar, ini di tengah-tengah kebun sawit? Bisa ceritain sedikit gimana? Ini sih, kalau kita terespek kembali itu cerita panjang dan sangat menarik sekali. Jadi tahun 2004 kita begitu dapat izin dari pemerintah 40.000 hektare di sini, kita datang dengan tujuan membangun tempat sawit. Karena dulu ini, lahan di sini sebenarnya exploding. Pengusaha ambil-ambil kayu sudah selesai, jadi hutan terlantar, tanah terlantar. Pemerintah bilang, sudah, orang pergi bangun sawit deh, Pak Hasin. Supaya masyarakatnya bisa hidup juga. Kalau kita tidak bangun, nanti di sebelah sana jauh lagi ada Gunung Palung. Jadi ada hutan lagi, masyarakat kan ambil kayu-kayu ambil sampai semua. Nanti habis. Jadi dengan ada kita, dengan ada kegiatan, nanti ada dengan kerjaan, tentu mereka sudah akan stop yang kegiatan ini. Jadi kembali lagi, yang hutan yang cukup berlindung, cukup rindang ini, sebenarnya kita datang, sudah sebagian ada, dan kita bangun lagi. Awal waktu datang, kita dengan Mr. T dan beberapa teman yang mendapat waktu itu dengan membawa kompas dan peta lokasi di kota pemerintah. Jadi tidak tahu ini apa-apa, masih kosong semua ya? Ya, kita masuk, bawa masyarakat setempat, itu orang bawa, naik speedboat, kita numpang truk. Kita belum punya truk. Jadi pemerintah kendaraan belum punya apa-apa. Kita naik truk di belakang bak terbuka, atau foto-foto, kita jalan sampai titik ini, kita melihat, wow, ini tempat sepanjang mata cuma bisa lihat bapak lu, sepi. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, hutan di sini, di sini kosong, sudah botak, sudah berantakan ini hutannya, dan biasanya orang HPH itu, dia ambil kali besar saja, yang kecil-kecil ditinggal. Itu tidak bisa apa-apa lagi. Nah, kita sudah mulai, mau mulai dari mana ya? Tentu kalau bikin sawit, mulai dari lahan nursery, kita harus salih. Jadi sebagai, tempatnya, bibitnya kita beli dari Sumatera, ke campanya. Nah, yang ahlinya kan Mr. T, jadi dia melihat, kita menentukan, mana sih air yang banyak, dan air itu tidak boleh, asamnya tinggi. Ini ngomong paling sederhana, biasanya orang mesti bawa tes untuk airnya berapa, dia punya keasamannya, ya, tinggi atau enggak, karena kita bukan dari sari, perlu banyak air. Kalau ada fotonya kita semua dokumentasi, waktu itu Mr. T, di sungai cukup pakai tangan, dia kumur-kumur. Jadi, kita tahu asalnya? Ah, kira-kira boleh di sini. Banyak tempat yang enggak boleh, akhirnya kita bisa tempat. Sating puannya di sana. Ya, pas sekarang hanya jam kumur-kumur. Jam terbang. Jadi, dengan begitu kita melihat, kita bangun terpal, camp, kita udah nginep di sana, pengen feel, apa sih yang di sini? Ternyata kalau bangun tayi, dibangunin sama burung. Dibangun sama... Ya, seperti ini ya? Ya, dibangun sama burung, sampai kampung ada ayam, dibangunin sama suara-suara monyet, yang dari jauh itu di sini, di siamang. Ya, banyak, dan... Dengan hal-hal yang begini, yang kita melihat di atas-atas. Kita tuh banyak monyet-monyet yang kecil, yang warna ada, warna emas-emas kecil. Itu yang unik, gitu, banyak. Jadi, kita melihat, wah, so great. Terus, dalam satu dilema, satu pihak kita harus bangun ini. Terus gimana ini harus habis? Itu satu... Buat saya, mulai. Jadi, buat management juga, dan karena dari kembangsaan kami juga, basic-nya kalau bangun ini, tidak ada merusak lingkungan. Jadi, dasar itu, kita pilih, kita bangun, dan kita mengajak BKSDA pemerintah, BKSDA, Departemen Kehutanan, eh, bagaimana sih kita, ilmu kita untuk, supaya konservasi ini, hutan ini terjaga. Dengan-dengan beberapa ahli, kita diskusi, akhirnya kita desainlah, terbentuk konservasi ini, punya koridor orang hutan, burung, binatang, biar sambung sampai ke gunung, itu yang punya hutan. Jadi, mereka... Jadi, jadi, ceritanya ini, ini, ini hutan. Ini hutan apa namanya, punya pemerintah? Ya, ada. Hutan lindung. Hutan lindung. Hutan lindung. Dari sini, koridor dari ini. Ya, di sana, sudah, lahan sudah dapat izin. Nah, kami waktu bangun, kan ada beberapa hutan masih. Kita bikin-bikin nyambung, supaya binatang yang nanti, waktu kita bangun industri sawit di sana, itu binatang bisa masuk ke sini, bisa baik-baik lagi. Habitatnya terjaga terus. Sehingga kita juga harus jaga terlindungan. Karena, satu komitmen kita, dan, satu yang sangat membantu juga. Itu di dalam kan banyak hama, kalau kita bangun. Babi hutan bisa makan tawi, itu sisus kita ini. Dengan kasar ngomongnya, rumah-rumah di yakutan itu, kita masih sediakan. Jadi, jadi misalnya, babi hutan itu, tidak tersebut curi, selapa kali, makanan dia masih tersedia. Masih ada di sisi, kita dengan ini. Ujung-ujungnya semua, jadi menguntungkan juga sebenarnya. Betul. Sebenarnya, waktu hidup semua kan, ujungnya makan. Makanan nggak ada, dia cari, dia cari. Dia masih punya habitat, dia tinggal, udah, dia nggak mengganggu. Nah, itu awalnya, jadi memang dari, itu komitmen dari awal. Dari awal, tahun 2005. 2005. Nah, sekarang, sekarang ini sudah dibangun, berapa banyak ini? Komitmennya sekarang, yang dijalitaku gimana? 10. 10. itu tetap kita jaga. 10.000 hektare? 10.000. Jadi dapat izinnya 40.000. 40.000. 10.000 dijaga, jadi petang, jadi petang. Kita industri, kita maksimum 25.000. 25.000. Sekarang dibangun 25.000. 25.000. Jadi cuma dibangun 25.000 hektare, dan 25.000, oh, misalnya 5.000 itu ya. rentasinya 40%. Kalau 10.000, kita katakan business, itu sudah satu company, dan membangun satu public, 45.000. Ya, hitung-hitung setahun adalah, bidnya kita itu, 10 juta US. Wah, kita tahu. Kalau satu tahun, 10 juta US, 10 rumah dibawa penihir. Setahun, kita ambil rata-rata begitu. Itu dibuang ya? Karena harga yang terendah, sekarang harga sejurus. Oh, gitu ya? Wow. Belum lagi perlu jaga-jaga orang ya? Oh, ya, jaga di sana. Kalau kita, teman-teman sawit kita ngomong, kita jaga hutan itu sama jaga sawit. Mungkin lebih kita, kan kalau sawit kita bisa manage, itu tinggal. Hutannya kita sambil nyata, kita menjaga supaya orang masuk lagi ambil kayu. Iya. di jaga lagi. Jadi kita kerjasama dengan BKSDA, kalau polisi hutan itu, gimana kita menjaga ini tetap. Ya, ekosistem. Karena gini, ekosistem kalau di sana, ekologi rusak, hutan. itu kalau hujan, banjir, itu akan masuk ke kita. jadi, airnya udah hilang, udah kosong semua. Nah, itu yang kita menggunakan. Jadi, hutan itu seperti, apa, daerah resapan. 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 Resapan air. Dan binatangnya masih banyak. Kita juga, teman-teman, dengan kerjasama dengan, kita ada kerjasama dengan beberapa akad air, anak-anak nasional video itu, kita juga sempat sampai di dalam, kita dokumentasikan binatang-binatang, inventarisasi. Sudah di inventarisasi. Ya, kita syuting semua itu, binatang banyak sekali, dan hutan-hutan juga, kayu yang masih bagus. Kita jaga tetap, dan kita juga nanam lagi hutan, kayu yang masih kosong. Oh, dikosong. Ya, ini kita tanam. Depan ini kita tanam. Tadinya kosong, sudah agak kosong, agak gundur. Kita tambahin lagi, dan ini sebenarnya masuk dalam budaya ini. Terus, konservasi. Dan di samping sungai besar itu semua, kita tidak bangun di industri, kita bikin bubble zone, sepanjang sungai. Jadi, bubble zone itu artinya semak-semak yang sepanjang sungai. Panggil pinggir itu, kita tidak bangun. Jadi, masuk 100 meter, sampai 500 meter, kita tergantung jatuh lokasinya, baru kita bangun. Karena di kebun itu kan kita pupuk. Airnya bisa resep, nanti masuk ke sungai. Itu tuh? Itu, itu nanti masyarakat hidup di sana, masyarakat setempat itu hidup air, dari sumber, dari sungai. Kita tidak boleh. Tidak mengarang. Tidak seperti pesticida, apa, tidak masuk. Tidak masuk. Saya dengar juga, ada lama lingkungan, seperti ada burung hantu, ada bunga, gitu. Oh, iya. Oh, kalau burung hantu, kita laki sebagai untuk memangsa, tentu seluas begini, pasti ada hikus. Pasti. Jadi burung hantu itu, menangkap hikus secara alami. Ya. Kita train. Train sampai kita bangun, jadi mengurangi kemikal. Betul. Kita juga banyak nanam bunga-bunga tunera, tunera, nama bunga tunera seberaka itu. Jadi dia bangun, dia pagi sampai mungkin jam 10, sampai jam 11. Dia ada turut. Bunga itu, ada kumbang. Bunga-kumbang yang, sebagai predator. Yang makan bibit itu, apa, selapa sawit. Predator. Ya. Jadi kumbang itu, dia makan hama-hama yang suka makan sawit itu. Wah, bagus sekali itu. Ya. Itu pengontrol secara biologis ya. Biologis. Secara lingkungan itu, itu paling bagus memang. Balogical control. Balogical control. Ya. Kita juga menggunakan, seperti, apa, yang untuk menangkap, apa, menangkap itu, rektis kumbang mereka, ya dengan alami. Kita semua dengan alami. Very good. Nah, ini kan alam, ini, nah sekarang bagaimana dengan penduduk? Oh, penduduk. Masyarakat setempat maksudnya. Apakah mereka ada kebagian nggak ini? Kan tanahnya kayaknya diambil gitu. Iya, iya. Apakah mereka ada dapat sesuatu dari kampung? Oh, itu sudah pasti. Karena gini, kita datang namanya kita berkunjung. Awalnya kan mereka punya, dan Nemoen semua di sini. Betul. Mereka berburu, makan hidup di sini dari kakek nenek. Iya. Kita datang, kita tentu sesuatu yang, dia harus berubah nasibnya. Iya. Nasib yang lebih baik. Kalau dengan kedahadilan kita, Iya. Dia tetap nggak berubah atau turun, berarti kita udah salah nih. Betul. Dan dia, jadi visi-visi kita itu, kita ke sini, kita harus tumbuh, kita berkembang dengan perusahaan ini, harus ganding dengan masyarakat bersama. Kita yang maju, dia juga harus maju. Jadi kita mengadakan plasma. Oh, plasma. Apa itu? Plasma itu kita membuat, menjadi kemitraan kita. Kemitraan kita, kita sisikan lahan, 20% dari yang kita tanah, itu dibagikan ke masyarakat. Nah, kita membuka, kita manage lahan itu, sampai panen, kita serahin ke mereka, nanti dia jual buah ke kita, kita potong, kita pinjamkan ke orang, kita supaya bawa angka dulu, jadi mereka dapat bagi hasil tiap bulan. Nah, contohnya, sekarang kan dibangun 25 ribu hektare, jadi berarti dibagi ke mereka sekitar 5 ribu, begitu? Kalau kita hitung-hitung dari 5 ribu. Kayak pemegang saham, mereka pemegang saham 20% dari company. Begitu ya? Ya, betul. Jadi kami hitung-hitung cuma 20 ribu. 20 ribu? Dari 40 ribu izin, 50% habis. Dari kecil lagi, progede. Dari kecil lagi. Nah, terus, gimana bisa tahu bahwa ini penduduk atau apa? Dari apa? Oh, jadi, kan semua ada kepala desa, kepala dusun. Jadi, seharusnya mereka pemegang KTP. KTP? Atau terdaftar di dalam kartu keluarga. Terus, mereka jadi kelompok? Jadi kelompok, jadi ada kooperasi, kita butuh kooperasi. Jadi ada kooperasinya. Ada. Resmi. Jadi bertanggung jawab sama kooperasi ini. Ya. Nanti kooperasi ini yang bagi duitnya kemarin. Setiap bulan. Ya, karena nanti kita takut, yang di dalam gak dapat, orang gunakan orang lain. Jadi luar, gak boleh. Kita ikat, kita sangat, kita sosialisasi terus sama masyarakat. Awalnya juga mereka kurang paham ya. Mereka bawa keluarga-keluarga dari sana sini. Kita bilang, enggak, kita buat. Bisa yang tinggal di sini. Dan kita juga happy. Masyarakat yang awal kita datang, yang masih hidup, dengan berburu, memotong kayu. Sekarang udah di staff kita, udah di pegawai, kita training itu semua orang. Pegawai kita sekitar 3.500 sampai 4.000. utamakan masyarakat punya orang. Dan mereka juga banyak sebagai subkontaktor kita sekarang. Karena kita udah punya pabrik. Oh iya. Angkut-angkut buah, panen, mereka beli truk. Dia cicil sama, dia bikin kredit, kita jaminkan. Mobil-mobil truk itu angkut, kita kan baik dia. Malah ada satu keluarga yang sudah punya 5 truk. 5 truk, 10 truk. Jadi kita bangun, kita hidup, dia juga hidup, berkembang, dia juga ikut berkembang. Sama-sama ya? Sama-sama. Iya, itu semua kesemuaan. Jadi kita beranur 3 P. Apa itu? P, profit. Profit terakhir di atas. Jadi yang dibawa, fondasi yang paling kuat itu adalah planet. Planet itu yang kita bilang, ya bumi, planet yang kita jaga dulu. Lingkungan. Lingkungan, ekologi. Sama yang kedua, P itu people, masyarakat. Planet dengan people itu fondasinya. Profit? Kita yakin ini dua, kalau sudah bagus, bagus baru profit bisa ini. Pasti otomatis jalan keluar, ya dong. Dengan masyarakat yang bagus, dengan lingkungan kita jaga, kita tidak merusak lingkungan, usaha kita bisa didukung oleh dua ini saja sudah. Tuhan, sangat terima kasih. Pasti akan menurut kita. Kita yakin. Terima kasih Pak Hasim, yang ini sudah membagikan, atau sudah mengizinkan, saya juga tinggal di sini, satu malam. Ya, harusnya nanti lain kali kita lebih lama di sini. Masih lama, dan di sana juga, kita ada kuda. Ada kuda juga? Ya. Wah. Mengurangi emisi gas, jadi petroli, biofos. Kita petroli biofos. Secara alamnya itu ya? Ya. Keren, keren. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, ini sedikit berbincang-bincang kita dengan Pak Hasim dan Mr. T. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.